Intro Yap, kembali lagi di Rav Otomod Kali ini saya akan mereview The Harsu Rocky yang tipe ADS Astra The Harsu Styling Warna merah, single tone Untuk kuncinya seperti ini Sudah menggunakan keyless smart key Untuk pemasanan The Harsu Rocky Di wilayah medan sekitarnya Bisa menghubungi kontak marketing Yang saya letak di deskripsi Lampu utama sudah menggunakan Full LED Multi Reflektor Lampu Xennya yang di bagian sisi dalam Fockelamnya menggunakan halogen Di bagian atas fokelam Belum didekapi dengan lampu DRL Seperti Toyota Ryze Di bagian sisi bawah ada underguard Berwarna silver Di bagian samping grill ada garnish chrome Oke, sekarang kita ke bagian ruang mesin Untuk kub mesinnya tidak berat Ringan Gampang dibuka Untuk mesinnya The Harsu Rocky ini Menggunakan kode mesin 1KR VAT 1000 cc 3 silinder turbo Dengan tenaga 98 PS Dan torsinya 140 Nm Ruang mesin belum dicet Dan begitu juga Kat mesinnya Tapi sudah dilengkapi dengan Perdam Ada garis merah yang memanjang di atas grill Bannya menggunakan download Profil bannya 205-60-R17 Elektuton police Rim depan cakram Ada add-on offer fender Dan underguard warna silver Di samping Pilara dicet warna hitam Sandy spion Spionnya dicet warna bodi Sudah dapat telang air Untuk handle pintunya Model tarik Warna handle pintunya warna krum Tidak sewarna bodi Dengan akses smart key Model sentuh Ini dia ada trim Dari The Harsu Rocky Ada tombol electric mirror Yang sudah auto folding For window yang auto Hanya sisi driver Soft touch Hanya di bagian armrest Door handle krum Di bagian bawah Ada door pocket Cup folder Dan speaker List yang di dot trim ini Warna silver Kisi AC yang dikelilingi Dengan list silver Di tengahnya ada krum Di bawah AC ada Cup folder Tombol stability control Tombol stability control Tuas buka lap mesin Tombol engine start stopnya Berada di tengah Kita ACC on Kan dulu Mobil ini Ada indikator kunci Bawasan kuncinya Tidak Dekat dengan mobil Saya ambil dulu Kuncinya di Door trim Ini dia animasi dari Speedometer Lihat suroki Untuk tampilan kecepatan Ada di sebelah kanan Untuk pengaturan MID nya Ada di tombol Setir di sebelah kiri Untuk menu pengaturan Speedometernya Ada pengaturan Kecerahan layar Jam dan tanggal Desain speedonya Bisa ditukar-tukar Ada 4 pilihan Ini menu pengaturan Opening display Sudut arah setir Bisa ditampilkan Di speedometer Seperti di Fortuner facelift Menu setting bahasa Ada menu maintenance Ada menu untuk Pengaturan kendaraan Ada menu Notifikasi Untuk pengingat Ada outside Temperature Di bagian kiri Indikator bensinnya Ada di sebelah kanan Untuk tampilan kecepatan Ada di sebelah kanan Untuk tombol Untuk tombol yang di sebelah kanan Ada tombol Audio steering switch Bawahnya Tombol Power mode Untuk yang tipe CVT saja Yang manual Tidak dapat Tombol yang di sebelah kiri Tombol pengaturan MID Yang di bawahnya ini Tombol Volume Ada menu Real-time Konsumsi BBM Individual Door Warning Jam Digital Untuk pengaturan Setir Hanya bisa tilt Tapi belum Teleskopik Di bawah setir Ada Lee Silver Bahan Setirnya belum Kulit Ini dia pandangan Kedepannya Dari sisi Driver Ini dia head unitnya Pas awal hidupkan Ada bacaan ADS Astraday Harsu Styling Ada radio Bluetooth Telefoni Android Auto Apple CarPlay Dan menu setelan Untuk head unitnya Di bawah Di bawah ada Dua buah Kisiasi Yang dikelilingi oleh Garnish Silver Di tengahnya ada Chrome Lampu hazard Di tengah Untuk panel AC Sudah digital Tombol yang di sebelah Kiri Untuk tombol pengaturan Suhu Belum auto Climate Control Ada tombol Max Cool Tombol yang di sebelah Kanan Tombol pengaturan Kecepatan Angin Tapi sayangnya Belum dilengkapi Dengan pengaturan Aras semburan Ke kaki Maupun ke Kece depan Di bawah Ada USB Untuk charger 2,1 Amper Di sebelah Kirinya ada Power outlet Ada laci penyimpanan Terbuka Ada lampu Di bagian bawah Ini warna putih Jika lampu Utama Di hidupkan Dia akan hidup Transmisinya CVT Dengan tip tronic Di sekeliling Transmisinya Ada Aksen karbon Handbrake Yang model tarik Di ujungnya Ada chrome Ada tempat penyimpanan Terbuka Di bagian pinggirnya Diberi Ornamen silver Untuk laci penyimpanan Ini di bagian tengah Lumayan dalam Bagian atasnya Sudah dilapisi Dengan Kulit Jadi Soft touch Untuk joknya ini Masih berbahan Full fabric Dengan garis Merah Di tepian Joknya Untuk tekstur Joknya ini Lumayan Lembut Tapi gak Lembut-lembut kali Seatbelnya Belum bisa Diatur Ketinggiannya Handgripnya Model lipat Sun visor Di bagian sisi Penumpang depan Sudah dilengkapi Dengan kaca Dan penutupnya Ada lampu baca Gua-bua Kiri-kanan Yang masing-masing Bisa dihidupkan Dengan menekannya Di bagian tengah Ada indikator Seatbel Untuk penumpang Bagian belakang Spin tengah Sudah bisa diatur Jika silau Sudah dilengkapi Dengan twitter Di bagian pintu Untuk pembukaan Lacingnya Belum soft opening Di bagian AC Sisi penumpang depan Ada Kfolder juga Ini dia Tampilan Keseluruhan Dari dashboard Dehatsu Rocky Tipe ADS Untuk profil Ban belakangnya Sama seperti Ban depan 205 60 R17 Ram belakangnya Tromol Ini dia Dua trim Bagian belakang Bahannya Full hard plastik Tidak ada Bahan soft touch Seperti yang di depan Di bagian armrest Door handle chrome Di bagian bawah Ada cup folder Dan speaker Warna interiornya Two tone Belum dilengkapi Dengan USB Untuk charging Di bagian tengah Seperti Toyota Razer Tipe GR Sport Untuk dongkrak Dan toolkit Berada di Jok Bagian Depan Di bagian sisi Depan Penumpang Depan Lampu Baca Di bagian tengah Halogen Hand grip Yang mudah Lipat Seatbell Belum tertutup Cover Masih Tanpa Tonjolan Seatbell Headrest Tiga-tiganya Bisa diatur Ketinggiannya Bagian sisi Penumpang Tengah Sudah dapat Seatbell Yang Nyatu dengan Jok Bahan Jok bagian Belakang Masih Full Fabric Tapi tidak ada Garis Merah Yang mengelilingi Pinggiran Joknya Seperti Jok bagian Penumpang Depan Maupun Sisi driver Bagian depan Untuk Endai Hatsu Ini Joknya Belum dilengkapi Dengan Isofix Ini dia Bentuk dari Lampu Stop Lampu Sudah Menggunakan Lampu LED Bar Yang Memanjang Tapi Sayangnya Lampu Scene Dan Lampu Mundurnya Masih Halogen Di bagian Pintu bagasi Sebelah kanannya Ada Emblem Rocky Di bagian Bawah Bumper Ada Dua Sensor Parkir Yang Sewarna Bodi Ada Underguard Berwarna Silver Seperti Yang Di Depan Dan Di Samping Untuk Penempatan Kamera Mundurnya Rocky Ini Berada Di Bawah Bumper Maver Cutter Di Bagian Tengahnya Ada Alisk Krum Yang Menyambung Ke Stop Lime Sudah Dilengkapi Dengan Rear Wiper Di Atas Ada Hive Mount Stop Lime Antena Sark Pin Ada Sekatan Plastik Antara Kaca Samping Dan Kaca Belakang Untuk Pembukaan Pintu Bagasi Belakang Sudah Elektrik Dan Ada Akses Kilis Ciri Kes Daihatsu Dikasih Cargonet Untuk Bagasinya Untuk Lantai Bagasinya Ada Dua Step Ini Step Pertama Yang Rata Lantai Ban Serep Dia Udah Full Size Pela Aloy Dan Ini Step Yang Kedua Lebih Kedalam Lantainya Jadi Lebih Banyak Memuat Barang Untuk Pelipatan Korsinya 60 Banding 40 Udah Rata Lantai Ada Lampu Bagasi Ada Tempat Penyimpanan Tertutup Di Bagian Belakang Bagasi Untuk Menutup Bagasinya Sudah Disediakan Handle Pintu Di Bagian Kanan Bagasinya Ini Ini Dia Tampilan Dari Belakang Ini Dia Tampilan Interior Dari Sisi Penumpang Belakang Dan Ini Dia Tampilan Interior Dari Sisi Penumpang Depan Tambahan Ada Yang Ketinggalan Untuk Tuas Di Sebelah Kanan Ada Tuas Headlamp Yang Sudah Out Dan Terintegrasi Dengan Vogue Lamp Tuas Yang Di Sebelah Kiri Tuas Wiper Yang Sudah Intermittent Sekian Review Saya Kali Ini Tentang Daihatsu Rocky Yang 1000 CC Turbo Tipe RADS Terima Kasih Telah Menonton Tuan